Pada 31 Desember 2022 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Cepung Barat akan menutup tempat wisata Titian Orangkayo Musti Korajo Alam atau WFC. Penutupan WFC tersebut sebagai antisipasi euforia masyarakat pada momen pergantian malam tahun baru. Penutupan WFC sementara ini akan berlangsung hingga tanggal 2 Januari 2023. Pemerintah Kabupaten Tanjung Cepung Barat akan menutup sementara tempat wisata WFC, sebab tempat tersebut dianggap kawasan yang paling cocok untuk menggelar euforia pergantian malam tahun baru. Dalam kesempatan ini, Kasat Pol PP Tanjung Cepung Barat Endang Surya mengatakan, penutupan tempat wisata Titian Orangkayo Musti Korajo Alam atau WFC ini telah disepakati dengan instansi terkait. Penutupan sementara ini sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena WFC dianggap tempat rawan jika tetap dibuka pada momen pergantian malam tahun baru. Sebab euforia masyarakat luar daerah juga cukup tinggi pada momen pergantian malam tahun baru di kawasan wisata WFC tersebut. Itu sesuai dengan asli rapat lintas sektoral yang didirikan oleh PORES, PEMDA, DENRI, dan instansi terkait, bahwa serakat untuk kawasan wisata, usah di WFC, itu sementara akan ditutup. Itu alasannya untuk keselamatan, karena kami khawatir nanti masyarakat mengadakan tempat baru di tenggar laut, risikonya cukup tinggi, apalagi itu di malam hari, kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus jangan sampai terpusat di satu tempat, dan dipenumpukan di tempat WFC. Dan itu pun telah kami lakukan setiap tahun. Alhamdulillah memang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Keramaian, pemuda, pemudi yang diinginkan, silakan, tapi ada batas-batas tertentu. Apabila ada pengaduan masyarakat, dia menganggu, masyarakat boleh mengandu ke pos pengamanan. Lebih lanjut endang menambahkan, nantinya pihak terkait juga akan melakukan pengamanan maupun patroli pada malam pergantian tahun baru. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!